Assalamualaikum, hai semua kembali lagi di channel Pawan Oji Di video kali ini saya akan membuat cembilan pangsit tahu Ini juga bisa dijadikan ide jualan loh Karena selain rasanya enak, gurih, renyah, praktis dan ekonomis Yuk kepoin videonya sampai selesai Sambil menunggu tahunya halus, yang baru bergabung silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya Terima kasih Ini tahunya sudah halus, masukkan daun bawang sesuai selera Satu butir telur Satu sendok makan bawang bubuk Setengah sendok makan kaldu bubuk Enam sendok makan tepung terigu Diaduk dan jangan lupa kasih garamnya ya Ini saya pindahin ke tempat yang lebih kecil Lalu siapkan kulit pangsitnya Lalu dipotong tengah-tengahnya, digaret-garet gitu Jangan sampai terkena ujung-ujungnya, supaya nggak patah Ini gunanya selain mempercantik penampilan, juga supaya isian tahu yang didalam matang merata Isian tahunya kira-kira 1 sendok makan saja Dibentuk panjang dan penuh ya Supaya penuh dan tidak menjadi sarang minyak Lalu dilem pakai adonan tepung basah Jadinya seperti ini Dan diulangi lagi sampai adonan habis 3 tahu menjadi 20 pangsit tahu Lalu digoreng ya Dan membaliknya cukup sekali saja Kalau warnanya sudah kecoklatan, baru dibalik Warnanya sudah coklat merata Diangkat Jadinya seperti ini ya Ini belum semuanya saya goreng Mau dijual juga bisa ya Harganya bisa disesuaikan Ini saya cicipin dulu Hmm, ini sangat renyah dari kulit pangsitnya Gurih dan lembut di dalam Oke, saya habisin dulu makanannya Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya Bye-bye